KASUS PEMBUNUAN Kasus pembunuhan Vina Dewi dan Rizky Rudiana alias Eki masih belum sepenuhnya tuntas meski perkara tersebut terjadi pada 2016 silap. Tiga pelaku pembunuhan yang ditengarai merupakan tiga warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon belum tertangkap. Kepala Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Sulaiman mengatakan baru mengetahui ada tiga orang yang disebut sebagai warga desanya yang menjadi buron dalam kasus pembunuhan Vina. Dari pencarian data di desa, hasilnya tidak ada satupun yang mengarah ketiga pelaku. Terbaru itu, Rudiana selaku ayah dari Eki, teman pria Vina yang turut menjadi korban pembunuhan buka suara. Eki adalah... Rudiana menyatakan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan reskrim. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Di sisi lain, Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Vina menduga ada pengaruh besar oknum aparat yang melindungi tiga DPO. Dugaan tersebut semakin menguat lantaran delapan terpidana dalam kasus tersebut sempat mengubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan secara bersamaan. Sementara Jogi Nainggolan, kuasa hukum sejumlah terpidana membeberkan fakta-fakta kejanggalan dalam kasus pembunuhan ini soal rekonstruksi yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh kliennya. Begitu pula dalam pembunuhan ini, polisi seperti enggan menguji sperma hasil dokter forensik yang seharusnya bisa diperiksa di laboratorium sehingga hasil tes dapat dikaitkan dengan para pelaku yang sudah ditangkap polisi saat itu. Tidak hanya itu, para terdakwa juga mengklaim mereka tidak berada di waktu dan lokasi kejadian penganiayaan dan pembunuhan. Ia pun menambahkan bahwa kliennya ditangkap oleh tim res narkoba bukan oleh tim res krim. Lantas, akankah ketiga DPU ini akan segera ditangkap polisi setelah delapan tahun menghilang? Akankah tabir gelap kasus Vina dan Eki terungkap? Tim TV One mengabarkan Pemirsa, kita masih menunggu aparat kepolisian menangkap tiga orang yang saat ini masih menjadi buron tapi memang baik untuk kita mendudukan permausalahan ini karena saat ini terbentuk opini-opini yang berbeda dari berbagai macam sisi pemirsa dari kuasa hukum pelaku mengatakan ada kejanggalan hal yang sama juga terjadi dari sisi korban yakni adalah keluarga Vina saya akan hadirkan dua kuasa hukum keluarga Vina, bahkan juga keluarga dari pelaku pemirsa di Apakabar Indonesia Malam tapi di studio TV One sudah hadir pengamat hukum pidana kita Pak Hiyar Salmi, selamat malam dan saat ini saya juga bersama dengan krimenol kita Mbak Anifah Asma, selamat malam saya mau menyapa pemirsa kuasa hukum baik dari korban yakni Mbak Putri Maya Rumanti dan kuasa hukum dari lima terpidana kasus pembunuhan tersebut yakni Bang Jogi Nainggolan selamat malam Mbak Putri selamat malam Mbak Pak Jogi selamat malam mungkin sebelum saya ke Mbak Putri saya ingin ke Pak Jogi terlebih dahulu Pak, apa yang Bapak katakan sekarang sedang disorot dianggap sebuah langkah yang berani Bapak mengatakan bahwa klien Bapak tidak bukan merupakan pelaku sebenarnya apa dasar Bapak mengatakan hal tersebut apa yang berbeda mungkin yang diakini oleh klien Bapak seperti apa? terima kasih, selamat malam kembali dan saya tidak akan pernah mundur dari ucapan saya yang pernah saya sampaikan pada saat acara dua sisi yang dipandu oleh Ibu Angge dan betul secara realita apa yang menjadi keluhan daripada keluarga klien kami termasuk juga keluarga yang lain itu adalah pak taril yang harus kami perjuangkan walaupun saat ini klien kami bersama dengan klien daripada kuasa kumul naik sudah menjadi terpidana dengan hukuman 20 sumur hidup nah secara terus terang kami mengatakan bahwa klien kami adalah bukan bagian daripada pelaku kejahatan yang dituduhkan sebagaimana dalam berkas perkara yang kedua bahwa klien kami bukan bagian daripada geng motor seperti yang selama ini digembur-gemburkan yang ketiga bahwa klien kami tidak mengenal daripada ketiga orang yang DPO dan beberapa kejanggalan yang sudah kami sampaikan dari berbagai rilis dari delapan tersangka yang disidangkan dimana ada anak di bawah umur yang disidangkan terlebih dahulu kemudian yang tujuh orang itu disidangkan secara bersamaan nah dari satu orang tersangka yang disidangkan yang berlama ripal di alis ucil tidak mengenal yang tujuh orang ini perlu dicatat tidak mengenal yang tujuh orang dan sebaliknya juga yang tujuh orang tidak mengenal satu orang yang disidangkan pada saat bersamaan di mana negeri Cirebon artinya jika ada satu perbuatan yang terjadi dilakukan secara bersama-sama impossible atau sangat tidak logis apabila ada di antara mereka tidak saling mengenal yang kedua bahwa kedudukan klien kami di malam kejadian ada di sebuah gang di depan rumah Ibu Nining saya ulangi lagi di depan rumah Ibu Nining bersama dengan teman-teman yang lainnya kurang lebih 9 orang dan salah satu dari temannya itu ada anak Pak RT lalu karena mereka membuat gaduh disitu sehingga si pemilik rumah meminta mereka untuk meninggalkan tempat dan berpindah ke rumah Pak RT yang kosong yang tidak jauh dari situ termasuk anak Pak RT yang bernama Kavi artinya ada dua titik yang mereka tempatin di malam itu satu di depan rumah Ibu Nining dan satu juga di rumah Pak RT ironisnya Ibu Nining ini tidak pernah dijadikan sebagai saksi yang ironisnya kembali ketika ada informasi yang masuk yang salah kepada orang tua Eki yang bernama Rudiana yang merupakan anggota Polres Cirebon Kota bagian narkoba tiga hari setelah kejadian langsung melakukan penangkapan dengan caranya sendiri tanpa berkorasi dengan unit reskrim cendainya dia memberikan informasi secara rir kepada unit yang menangani maka peristiwa ini tidak akan pernah seheboh sekarang ini ada tindakan-tindakan arogan dari seorang anggota polisi yang merasa dia terjalimi oleh seorang tapi dia salah dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah berikutnya saya sampaikan saudara Ripaldi Alus Ucil ini adalah sebelumnya pada tanggal 30 Agustus sudah dilakukan penahanan oleh Polsek di daerah Cirebon dengan tuduhan melakukan satu perbuatan membawasnya tajam dengan tuduhan undang-undang darurat artinya apabila dikaitkan dengan klien kami yang 5 orang plus yang 3 orang lagi atau yang 2 orang lagi klien daripada kantor pengacara lain ini sangat berbeda sekali di satu sisi Ripaldi ini tidak mengenal klien kami di satu sisi juga klien kami tidak mengenal yang barang tapi disedangkan dalam satu perkara dengan barang buktinya adalah samurai miliknya dia dan beberapa dokumen yang bisa kami perlakukan di dalam rekas perkara ini jelas disini banyak kebohongan yang dilakukan oleh penyelidik Polresta Cirebon Kota salah satunya ini teknologi yang canggih dan banyak juga ahli yang sudah bisa melakukan suatu penelitian terhadap sebuah katakanlah teknologi contohnya di berkas ini ada CCTV disebutkan polisi kami tidak punya ahli itu salah satu upaya untuk mengelabui sebenarnya kasus ini bukan kasus pemenuhan tetapi murni kasus kecelakaan tunggal dan itu juga kami dapatkan informasi dari penanganan polisi lalu lintas yang turun ke TKP kenapa kami bisa katakanlah mendukung apa yang dilakukan polisi lalu lintas satu itu jalan agak menurun tentu akan ada satu percepatan kenderaan kemudian di TKP tersebut kami juga sudah melihat melakukan investigasi ada gesekan antara bodi mobil bagian stepnya ke marka jalan yang permanen dan juga ke asfal artinya ada benturan antara mobil baik itu stepnya maupun stangnya ada di lokasi pada saat itu yang kedua di marka jalan yang permanen itu ada tiang listrik tentu tiang listrik itu supaya berbeda kokoh ada baut di baut ini ada daging ada darah tentu daging daripada pengendaraan sepeda motor ini membuktikan ada kecelakaan di sana ini membuktikan ada kecelakaan di sana sehingga pendapat daripada polisi lalu lintas yang kami ini masih banyak segmentasi pak kita satu persatu ya pak ya bahas ya pak ya pak jogi ditahan dulu mohon maaf saya masih akan memberikan waktu pak jogi untuk membahasnya tapi kita ingin fokus dan tahap bertahap pemirsa ada dua poin pak jogi yang saya catat bahwa kuasa hukum dari terpidana ini lima orang mengatakan bahwa mereka bukan pelaku tapi diciduk ketika sedang bersama-sama pemirsa dan yang kedua adalah kuasa hukum yakni pak jogi mengatakan ini merupakan kecelakaan saya tanyakan kepada mbak putri sebagai kuasa hukum keluarga apa pendapat mbak putri ya baik terima kasih mbak selamat malam semuanya selamat malam pak jogi selamat malam semua yang ada di situ saya ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh pak jogi perihal fakta-fakta persidangan yang menyatakan bahwa kliennya tidak ada di lokasi saat kejadian kemudian dia menyatakan bahwa itu ngurni kecelakaan atau memang benar adanya kecelakaan jadi memang mbak kami saat itu tidak belum melakukan pendampingan terhadap keluarga marunpila jadi memang kemungkinan saya tidak bisa terlalu banyak menjawab apa yang dimaksud apa yang dinyatakan oleh pak jogi tetapi disini saya ingin menyampaikan bahwa bahwasannya tidak mungkin kepolisian berani melakukan penangkapan tanpa didasari dengan alat bukti dan saksi yang kuat begitu juga majelis hakim tidak mungkin melakukan atau memutuskan pidana seseorang itu bersalah atau tidak apabila tidak ada alat bukti yang cukup dan menguatkan nah kalau seandainya pak jogi mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah bahwa kliennya adalah salah tangkap atau akibat penangkapan yang dilakukan oleh bapaknya alat bapaknya al-mahrul eki ya itu sah-sah saja pak begitu loh karena bapak eki ini kan seorang anggota polri gitu jadi tidak ada larangan meskipun beliau adalah seorang anggota polri dari narkoba ketika beliau menemukan ada satu petunjuk yang menyatakan bahwa memang ada apa namanya ada pelaku yang disitu diduga terlibat dalam kasus tersebut saya rasa tidak ada salahnya juga untuk dilakukan penyelidikan atau penangkapan nah disini kan jujur kami tidak sama sekali mengikuti Pak Jogi kami tidak tahu saat itu bagaimana prosesnya lalu Pak Jogi tadi mengatakan tidak ada namanya olah PKP nah ini yang kami memang sama sekali belum mengetahui mbak kami memang tidak mengetahui tapi kalau dalam segi cerita dari Pak Jogi tadi saat ini kan kita sudah melakukan tahapan untuk membuka kembali siapa saja pelakunya Mbak Putri tapi sebagai kuasa hukum Mbak Putri keberatan tidak bahwa ketika ini dikatakan Pak Jogi sebagai kecelakaan biasa padahal di dalamnya ada ruda paksa bahkan ada juga perbuatan-perbuatan menghilangkan nyawa seperti apa sangat keberatan sekali mbak gitu sangat keberatan sekali karena saya mendapatkan informasi dari pihak keluarga itu kan bahwa hasil otopsi itu kan ada ditemukannya sperma berarti kan disini ada tindak bidana pemerkosaan duganya ada pemerkosaan namun kan tidak diangkat di dalam BAP tersebut nah kemudian yang dikatakan kecelakaan saat itu pihak keluarga tidak tidak sama sekali apa namanya mendapatkan penjelasan dalam artian ini memang bukti dari kecelakaan karena motor itu tidak rusak mbak katanya motor tidak rusak handphone juga tidak pecah atau tidak lecet-lecet gitu tapi si Al-Mahrul mengalami patah tulang sakinya dan lain sebagainya luka-luka di kepala seperti itu nah disini kan kita perlu perlu apa namanya kaji lagi atau benar pernyataan dari Pak Jogi yang menyatakan bahwa itu bukan kecelakaan atau itu kecelakaan murni dengan pernyataan dari pihak keluarga Vina yang menyatakan bahwa motornya pun tidak rusak kemudian handphone dari Al-Mahrul pun tidak ada lecet sekalipun atau pecah pun tidak lagi lecet gitu loh mbak nah ini yang saya agak aneh juga gitu pernyataan kenapa dari Pak Jogi menyatakan itu kecelakaan dan tidak terlibat tapi diisi ini keluarga Vina yang menyatakan tidak ada perihal kecelakaan begitu mbak baik Pak Jogi nanti menjawab ketika kuasa keluarga bahkan menanyakan kalau ini merupakan murni kecelakaan motor tidak rusak handphone tidak rusak dan agda luka-luka di tubuh korban sesaat lagi di apa kabar Indonesia malam